Ya saudara, akibat hujan deras di kawasan Medan Deliserdang, sejumlah kawasan mengalami banjir dan longsor. Di Tanjung Selamat, Sunggal, banjir menerjang perumahan warga, hingga menelan dua korban jiwa. Sementara longsor terjadi kawasan pancur batu memutus jalur Medan Beras Tagi. Ini merupakan video amatir warga yang direkam Jumat pagi. Dalam video ini, banjir besar terlihat melanda kawasan Flamboyan Sunggal. Akibatnya puluhan rumah warga terendam, bahkan ada yang hanyut dan meninggal dunia. Selain rumah, sejumlah mobil dan kenderaan ikut terseret derasnya air. Tim Sargabungan yang dilokasi sempat mengevakuasi warga komplek Flamboyan yang terisolasi di atas atap rumah. Sementara di hari yang sama, bencana longsor juga terjadi di kawasan Jalan Lintas Medan Beras Tagi. Tepatnya di kawasan pancur batu. Di lokasi ini, longsor dinding tebing menimpa sejumlah kendaraan dan menelan korban jiwa dari sopir truk. Akibat peristiwa ini, jalan lintas lumpuh. Tim Sargabungan masih mendata kerusakan dan korban pasca peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV